Bicara tentang gadget dan entertainment nih Kak, apa aja sih produk yang dihadirkan di fitur baru Moksa kali ini Kak? Jadi hashtag bisa lebih ini adalah bisa lebih hemat karena gratis ongkir. Bisa lebih murah karena kita ada potongan diskaun. Mau beli handphone baru yang biasanya baju baru Alhamdulillah, mungkin ini gadget baru Alhamdulillah. Bagu baru Alhamdulillah, boleh tuh Mas. Selamat datang di Aspin Podcast by Asra Financial bersama dengan aku Tia Harini dan kita akan ngobrolin seputar produk keuangan dan layanan terbaik dari Asra Financial. Dan di kesempatan kali ini aku udah bersama dengan Mas Dimas Pradana selaku Head of Growth Moksa. Halo Mas Dimas, apa kabar Mas? Sehat, sehat, sehat. Sintia gimana kabarnya? Baik, baik. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya Mas, seputar dengan produk dan fitur Moksa. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan kembali Moksa. Jadi Moksa adalah aplikasi Welltech di mana bisa menyediakan berbagai produk keuangan dari Asra Financial di dalam satu aplikasi. Di Moksa kamu bisa mengakses berbagai produk keuangan seperti buka tabungan, asuransi, pembiayaan multiguna, modal usaha, maupun pembiayaan roda 2 dan roda 4 sampai dengan investasi reksadana dan lainnya. Nah Kak Dimas, di episode sebelumnya kita udah bahas mengenai produk investasi reksadana dari Moksa. Di special episode hari ini kita akan bahas fitur terbaru dari Moksa yaitu gadget dan entertainment nih Kak. Nah Kak Dimas, sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, aku penasaran nih apa sih yang melatar belakangi Moksa sehingga mengeluarkan fitur gadget dan entertainment ini? Iya, jadi tadi ya nyambung yang Cynthia tadi sampaikan gitu ya, Moksa ini adalah Welltech di mana kita berusaha di setiap life cycle seseorang gitu ya, mulai dari seseorang itu lulus kuliah gitu ya, nyari kerjaan, butuh laptop, butuh motor, kita coba sedia itu. Lalu upgrading gitu ya, mulai dia nanti sudah nikah, butuh modal nikah, mau naik dari punya motor gitu ya, mau punya mobil, kita sediakan juga. Lalu sudah menikah, sudah mulai stable, mau punya side bisnis, udah punya mobil tadinya gitu ya, mau dijaminkan untuk bisa ngembangin bisnisnya lagi, itu pun kita juga sudah sediakan produknya. Lalu nanti sudah keluarga gitu ya, sudah punya anak, butuh proteksi untuk keluarganya gitu ya, kita pun juga sediakan produk insurance di aplikasi Moksa. Lalu muncul lagi ke staging selanjutnya terkait dengan investasi yang tadi Cynthia sampaikan, kita pun juga sudah ada. Sampai ke level transaksi, kita pun juga sudah terkonek dengan salah satu bisnis unit kita, Astra Pay gitu ya, untuk kita bisa melakukan transaksional. Nah, mulai dari situ, dari life cycle tersebut gitu ya, kita melihat ada satu loophole yang kita belum masuk ke sana, kita belum sediakan produknya, padahal untuk pembiayaannya, untuk kreditnya itu sudah ada. Kita akhirnya di tahun 2023 kemarin, itu kita meluncurkan gadget and entertainment di aplikasi Moksa. Sehingga nanti user-usernya Moksa, user-usernya Astra, ataupun user lainnya gitu ya, itu bisa melakukan transaksi. Mulai dari beli gadget, elektronik, lalu sampai ke furniture juga. Dan kenapa sih, balik lagi gitu ya ke pertanyaan Cynthia tadi, kenapa sih kok Moksa masuknya gadget entertainment gitu loh? Karena memang kita melihat berdasarkan data dari Bank Indonesia gitu ya, ternyata transaksi e-commerce itu semenjak pandemi di 2020 gitu ya, itu ke 2021 itu spikingnya tuh lumayan tinggi, hampir dua kali lipatnya gitu loh. Yang tadinya hanya di 266 triliun di tahun 2020 lalu, di 2021 itu sampai 400 triliunan. Jadi, hal itulah yang kita coba lihat gitu ya, ternyata bisnisnya ini tuh lumayan dibutuhkan, dan memang transaksional setiap bulan gitu ya, dan dilihat juga dari transaksi e-commerce. Ternyata di 2023 kemarin tuh juga lumayan tinggi dibandingkan 2021, di mana transaksi yang tercatat di Bank Indonesia itu sekitar 453 triliun. Dan inilah yang salah satunya yang melatak belakangi kita gitu ya, di Moksa, kenapa kok akhirnya kita masuk ke gadget and entertainment? Selain memang kita punya bisnis-bisnis financial lainnya yang bisa menunjang si gadget and entertainment ini. Nah, ini menarik banget nih Kak, tadi penjelasannya Kak Dimas, insightful banget. Nah, kalau denger dari penjelasan Kakak tadi, artinya di life cycle 360 orang-orang, itu ada Moksa gitu di situ. Nah, karena udah komprehensif sekali, dan Moksa juga udah berinovasi ya Kak tadi, dari pembiayaan, bahkan sekarang pun ada gadget and entertainment gitu ya Kak. Selalu ngeluarin produk dan fitur terbaru. Betul. Nah, kalau aku lihat juga di aplikasi sekarang kan produknya juga udah lumayan lengkap ya Kak ya, fitur-fiturnya juga udah banyak gitu. Nah, bicara tentang gadget dan entertainment nih Kak, apa aja sih produk yang dihadirkan di fitur baru Moksa kali ini Kak? Oke. Ya, jadi kalau misalkan produk dan fitur, sebenarnya kita mulai dari gadget, mulai dari handphone, handphone terbaru gitu ya, mau yang high-end maupun yang low-end, lalu kalau ada user yang butuh elektronik gitu ya, misalkan iPad atau misalkan mic ini gitu ya, itu pun juga ada di aplikasi Moksa. Lalu TV, kamera gitu ya, lalu game, Playstation atau Nintendo gitu ya, lalu sampai ke accessories, kayak jam, lalu charger handphone, earphone gitu ya. Itu kita juga sudah ada. Nah, ke depannya memang kita akan melengkapi lagi beberapa kategori-kategori produk yang memang kita lihat cukup banyak diminati oleh para user-nya Moksa maupun user-user pada umumnya. Kalau terkait dengan uniqueness feature dari Moksa Gadget & Entertainment ini sendiri gitu ya, jadi sebenarnya user itu bisa mencari produk-produk yang tadi saya sudah sampaikan itu secara seamless. Artinya nggak perlu ke toko lagi gitu ya, udah bisa langsung transaksi di aplikasi Moksa. Lalu yang kedua terkait dengan pembayaran. Kita tahu gitu ya, pembayaran kan saat ini cukup banyak beragam gitu ya. Nah, di Moksa ini saat ini kita sudah lengkap dengan yang namanya pembiayaan cicilan tanpa kartu keedit. Oke, berarti udah nggak pakai kartu lagi ya? Udah nggak pakai kartu lagi. Dan itu pengajuannya pun juga di aplikasi Moksa. Jadi nanti Cynthia kalau misalkan mau belanja gitu ya, itu udah nggak perlu apply kemana-mana lagi, udah cukup di aplikasi Moksa aja. Lihat saya mau beli iPad gitu ya, udah tinggal ngajuin aja cicilannya itu udah selesai di saat itu juga. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan produk dari macan-macan kita. Jadi macan-macan kita ini, itu macan-macan yang memang terpercaya, yang trusted. Karena proses kita untuk onboard macan pun juga kita nggak sembarangan gitu loh. Jadi kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, misalkan ada fraud atau ada penipuan segala macam, itu kita juga pilih-pilih gitu loh untuk macan itu sendiri. Jadi untuk menghindari seller-seller atau macan-macan yang kita tidak inginkan gitu ya, kedepannya pun juga kita sedang menjajaki untuk bisa onboard gitu ya, official-official macan Cynthia. Jadi nanti lebih mudah lagi, lebih terpercaya lagi untuk transaksi, karena memang produk-produknya dihadirkan oleh official-official macan tersebut. kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, mas tadi kan mas Dimas sudah cerita banyak nih ya, tadi menarik banget Moksa jadi one solution untuk semua kebutuhannya user gitu ya. Dan juga kalau dilihat dari fiturnya, dari produk-produk yang tadi mas Dimas jelasin, ada jual watch, terus ada jual iPad, jual HP, dan lain sebagainya. Nah, ini kan behaviornya e-commerce banget ya mas ya. Nah, aku mau tanya nih mas, bicara tentang keunggulan nih mas, apa sih yang Moksa tawarkan yang beda dari begitu banyaknya platform pembelian gadget saat ini mas? Oke, jadi keunggulannya sebenarnya ada tiga Cynthia. Yang pertama itu adalah kita sudah integrated dengan para existing debiturnya dari VIF Group. Jadi kalau ada nanti pendengar podcastnya Asvin ini yang memang adalah debitor aktifnya VIF Group gitu ya, itu nanti teman-teman sudah bisa melakukan cicilan menggunakan limit yang sudah di-standby-kan oleh VIF Group. Oke, artinya terintegrasi ya mas ya? Nah, betul. Itu namanya adalah VIF Group Customer FGC. Jadi, udah lebih seamless lagi, udah nggak perlu ngajuin-ngajuin lagi, udah ada standby loan, udah ada standby limit, udah tinggal pakai aja. Kalau mau beli laptop atau yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sudah integrated juga dengan bisnis unit kita yang namanya SPECRA. SPECRA ini adalah pembiayaan khusus untuk multi guna gadget, ataupun elektronik, ataupun furniture. Jadi, yang tadi aku sampaikan, user atau Sintia nggak perlu repot-repot lagi keluar aplikasi cari pembiayaan-pembiayaan lainnya gitu ya. Karena di aplikasi Moksa, udah tinggal apply aja, tinggal nunggu approval-nya, udah bisa langsung bawa pulang produknya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, all-in-one in-apps. Sintia mau beli gadget, mau beli furniture, itu udah se-comprehensif itu di dalam aplikasi Moksa, di dalam fitur gadget and entertainment. Plus, mulai dari tracking pengiriman, kita juga udah kerjasama dengan beberapa partner logistik gitu, yang sudah sangat-sangat well-known di Indonesia. Udah terpercaya juga, jadi nggak usah khawatir produknya itu nanti terkendala atau misrut segala macem. Lalu yang kedua adalah terkait dengan pembayaran. Nyambung sama poin satu sama poin dua yang tadi, pembayaran pun juga kita available untuk cash juga. Jadi kalau teman-teman atau pendengar podcast Asvin ada yang, saya pengennya cash gitu, saya maunya transfer pakai virtual account kayak gitu, atau maunya pakai e-money dengan asapay gitu kan, nah itu pun juga sudah available di aplikasi kita. Oke, artinya banyak pilihan juga buat user bayar pakai cash, pakai e-money, atau pakai cara-cara lainnya ya mas ya? Iya, betul sekali. Nah ini interesting banget nih mas, jadi selain produk gadget dan entertainment, tadi udah lengkap banget, terus pembiayaannya juga bisa lebih mudah, karena bisa tunai, bisa dicicil juga tadi ya mas ya? Nah tadi kita udah ngomongin banyak soal fitur baru, nah sekarang nih mas, aku mau tanya yang pastinya udah ditunggu-tunggu sama sahabat Asvin nih mas, yaitu promo, ya siapa sih yang nggak suka promo gitu ya mas ya? Pastinya, pastinya. Nah, untuk produk gadget nih mas, Moksa punya promo apa aja sih mas? Dan apakah ada promo discount sampai gratis ongkir? Karena kan kalau buat cewek, apalagi millennials, gen Z ya mas, kalau belanja tuh pasti nyarinya gratis ongkir dulu nih mas. Nah, ada nggak mas di Moksa? Pasti, pasti, pasti. Jadi, kita kan selalu dengerin voice of customer gitu ya, dan di Moksa tuh uniknya kita ada hashtag selalu bisa lebih, jadi hashtag bisa lebih ini adalah bisa lebih hemat, karena, kenapa? Karena gratis ongkir, bisa lebih murah karena kita ada potongan discount, yang kita jalankan saat ini, discount-nya itu up to sampai 500 ribu loh Setia. Wow, keren banget. Menarik banget kan? Menarik banget. Jadi, itu yang kita selalu jalankan gitu ya, lalu kita selalu akan involve di setiap hari-hari besar. Contoh, kayak kemarin kita ngikut Imlek, kita juga ada promo 25% gitu ya, discount-nya. Lalu, kalau ada pembiayaan pun juga kita kasih discount juga, discount langsung loh, bukan cashback gitu ya. Jadi, sangat-sangat menarik ya, Cynthia. Kalau nanya-nanya promo. Jadi, artinya selain promo yang Mas Dimas tadi mention, ada promo-promo lainnya yang selalu ada gitu di dalam aplikasi Moksa ya, Mas ya? Yes. Khususnya, khususnya ya, kan ini kita udah mau menjelang bulan Maret dan Apel, yang gimana kita tahu akan ada bulan Ramadan, terus ada lebaran juga gitu ya. Jadi, nanti untuk sahabat Asvin atau pendengar podcastnya Asvin gitu ya, kalau ada kebutuhan-kebutuhan, kan biasanya kan bulan Ramadan, mau lebaran, mau pulang kampung, kendaraan baru gitu ya. Kendaraan baru, atau gadget and entertainment gitu ya. Mau beli handphone baru, yang biasanya baju baru Alhamdulillah, mungkin ini gadget baru Alhamdulillah. Gadget baru Alhamdulillah, boleh tuh Mas. Jadi bisa di Moksa langsung ya, Mas ya? Bisa, bisa banget. Keren banget. Nah, Mas Dimas, tadi kan Mas Dimas sempat mention bahwa, kenapa Moksa itu trusted karena ada merchant-merchant pilihan gitu kan? Nah, Mas Dimas, kalau misalnya aku punya usaha nih, nah aku mau daftar jadi merchantnya Moksa, nah itu gimana sih Mas caranya? Oke, jadi buat Cynthia gitu, atau nanti yang lainnya yang memang punya bisnis sampingan, atau punya toko, punya online shop gitu ya, yang memang tertarik untuk leverage bisnisnya, untuk nambahin channel penjualannya gitu ya, itu gampang banget. Nanti tinggal kontak ke tim partnership Moksa aja sebenarnya. Dan benefitnya sebenarnya untuk para merchant-merchant ini adalah ada tiga. Yang pertama itu kita untuk merchant fee, nah ini nih, merchant fee ini tuh kita cukup rendah. Kita mulai dari 1% sampai 2% loh, Cynthia. Oke. Itu sangat-sangat low banget sih sebenarnya. Lalu yang kedua terkait dengan joint promotion. Biasanya kan kita akan, yang tadi aku sampaikan, kita untuk user gitu ya, kita biasa kasih gratis ongkir, atau ada discount up to 5. Cashback kayak gitu. Nah, itu kita tanpa ada program fee, khusus untuk merchant. Oke, artinya jadi ketika merchant mau gabung nih mas, mau tap-in, dia nggak perlu bayar fee gitu ya? Nggak perlu bayar fee sama sekali. Dan yang terakhir ya, ini yang paling penting sebenarnya, untuk displacement transaksi gitu ya, itu juga kita SLI-nya cepat, dan juga seamless. Oke. Karena kan pasti kalau udah selesai jualan, pengennya cepat-cepat keima uangnya gitu kan. Uangnya, betul-betul. Untuk bisnis, untuk diputahin lagi gitu. Jadi kita SLI-nya juga cukup cepat, dan juga seamless, Cynthia. Oke, menarik banget. Jadi buat teman-teman, Asvin, sahabat Asvin yang mau daftar jadi merchantnya Moksa, boleh langsung hubungin ke partnership-nya Moksa ya mas ya? Nah, jadi bisa lebih mudah beli gadget baru, dengan berbagai promo menarik yang ada di Moksa. Jangan lupa cek promo-promo di Moksa sekarang. Dan, jangan lupa ya sahabat Asvin, untuk download aplikasi Moksa di App Store atau Play Store kalian. Sampai jumpa di podcast Asvin berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax